Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Anak-anak semuanya Hari ini kita Bisa kembali dalam Pembelajaran kita yaitu TBTQ kelas 9 Dan ini adalah Pertemuan pertama Dalam pembelajaran TBTQ Dan Kita tentunya Bersyukur pada Allah Semoga anak-anak semuanya Sehat walafiat dirumah Jaga baik-baik, jaga kesehatan Suai prokes Biar kita terhindar dari Virus Corona Baik, sebelum Kita masuk pada pembelajaran Anak-anak, mari kita awali dulu dengan Berdoa bersama-sama Al-Fatih Nabi Mustafa Muhammad S.A.W Wa ilah hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Ilah hadrati Syekh Hashim Ash'ari Ilah mu'asasatin Ta'limiyatin Kebun Sari Wa asati dina Wa talamidina Wa walidina Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Wa jalani min ibadika Salihin Allahumma Salli Salatan Kamilah Wa salim Salaman Taman Ala Sayyidina Muhammad Alladhi Tanhallu Bihil Al-Uqad Baik Baik Anak-anak Sudah kita Awali Dengan kita Berdoa kepada Allah Semoga Pembelajaran kita Mendapatkan kemudahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tentunya Pembelajaran kita Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Ya Semoga dalam Pemudahan Baik Anak-anak Kita awali Pembelajaran kita Ini Dengan Surat Al-Invitor Ya Dan Nanti Tugasnya Anak-anak Yaitu Voice note Membaca Surat Al-Invitor 1 Sampai 12 Ya Ayat 1 Sampai 12 Baik Kali ini Pertemuan Pertama ini Pak Sur Akan mengajarkan Bagaimana Cara Membaca Surat Al-Invitor Ya Nanti kita Lanjutkan Pertemuan Berikutnya Dengan Kandungan-kandungan Dari Surat Al-Invitor Baik Anak-anak Memperhatikan Terlebih dahulu Di segmen Pertama ini Nanti Segmen Kedua Pak Sur Akan membaca Pak Sur Akan memberikan Jeddah Untuk Anak-anak Menirukan Di rumah Ya A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Iza Iza Al-Semaa Un-Fatarat وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرق بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس الشيئة وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِذِلِّ اللَّهِ baik anak-anak segmen kedua ikuti di rumah Pak Sur baca satu ayat Pak Sur kasih jeddah kemudian anak-anak mengikuti di rumah بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينَ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِذِلِّ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ semoga anak-anak tadi menirukan benar di rumah sehingga bisa mendapatkan pembelajaran pada hari ini terkait dengan cara membaca surat Al-Infitor minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kandungan dari surat Al-Infitor baik, terima kasih anak-anak sudah mau belajar tentang Al-Quran Insya Allah dengan Al-Quran kita akan hidup bahagia dunia dan akhirat beruntung dunia dan akhirat selamat di dunia dan di akhirat Amin ya Rabbala Alamin Waalaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh